Intro Pernah dengar istilah KB sebelumnya? Saya yakin semua yang menyaksikan video ini pasti sudah pernah mendengar istilah KB atau yang lebih lengkap lagi dikenal dengan keluarga berencana. Namun adakah yang tahu bagaimana asal-usul dari program KB itu sebenarnya dan apa-apa prestasi yang telah diraih Indonesia dari program KB? Simak terus video ini. Berawal di tahun 1960-an, di mana Indonesia mengalami masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Populasi terus bertambah dengan cepat, mengancam ketersediaan sumber daya alam dan juga tentunya pembangunan sosial ekonomi. Dan akhirnya, untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Indonesia kala itu, Presiden Soeharto, meluncurkan sebuah program yang bernama Keluarga Berencana atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan KB. Presiden Soeharto membuat kampanye besar-besaran dan juga memberikan program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB. Program ini tentunya juga melibatkan media masa, pendidikan formal serta informal, dan juga kampanye jarak jauh sampai ke daerah-daerah kedesaan. Dulu, di saat saya masih menjadi perawat, belum menjadi Kepala Puskesmas, disitulah kami baru mendapatkan informasi tentang program KB. Dan akhirnya, kami menempel poster-poster di setiap dinding Puskesmas tentang program KB tersebut. Presiden Soeharto juga melibatkan organisasi-organisasi internasional untuk bekerjasama, seperti PBB, UNFPA, serta USAID, untuk memperoleh dukungan teknis dan juga finansial dalam melaksanakan program KB. Data statistik BKKBN memperlihatkan kesuksesan Presiden Soeharto menjalankan program KB sejak tahun 1980. Tanpa program KB, BKKBN memproyeksikan di tahun 2010 penduduk Indonesia mencapai 340 juta jiwa. Sedangkan hasil sensus menyebutkan populasi penduduk Indonesia tahun 2010 hanya mencapai 236,7 juta jiwa. Itu membuktikan Presiden Soeharto mampu memberikan kontribusi menahan 100 juta jiwa kelahiran penduduk baru dengan program keluarga berencananya. Hasil ini tentunya mengejutkan dunia yang membuahkan beberapa prestasi untuk Presiden Soeharto di bidang keluarga berencana. Yang diterimanya berupa Global Statement Award dari Population Institute, Amerika Serikat pada tahun 1988. Satu tahun kemudian di tahun 1989 atas keberhasilan program KB di Indonesia, Presiden Soeharto kembali menerima penghargaan tertinggi di bidang kependudukan berupa United Nations Population Award dari Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Sekjen PBB Javier de Vuelar di Markas Besar PBB di New York. Namun awalnya, masyarakat pada saat itu masih sangat sulit untuk menerima tentang program KB. Karena dengan paradigma, banyak anak banyak rezeki. Namun disinilah kami sebagai petugas kesehatan berupaya dan juga melibatkan BKKBN untuk memberikan penyeluhan tentang program KB itu. Dan akhirnya, mereka, masyarakat sudah mampu bisa menerima dengan baik. Presiden Soeharto juga lah yang mencetuskan ide diperingatinya Hari Keluarga Nasional setiap tanggal 29 Juni dan diperingati pertama kali pada tahun 1994 di kota Bandar Lampung. Peringatan Hari Keluarga Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan harganas ini. Hingga sekarang, masih terus kita peringati setiap tahunnya. Dan Alhamdulillah, setelah beberapa tahun, setelah saya terangkat menjadi Kepala Puskesmas, masyarakat di sekitar Puskesmas kami sudah bisa menerima dengan baik program KB tersebut. Setelah satu dasar warsa Presiden Soeharto Lengser, dan tentunya program KB tidak lagi menjadi program runggulan pemerintah. Ada kecenderungan, secara nasional, laju pertumbuhan penduduk kembali naik yang menyebabkan rata-rata pertambahan penduduk Indonesia saat ini mencapai 4 juta jiwa per tahun. Bapernas pun memprediksi bahwa dengan kecenderungan pengelolaan program KB seperti sekarang ini, maka penduduk Indonesia akan meledak jumlahnya menjadi 263 juta jiwa di tahun 2025. Dan tentunya, bila kondisi ini menjadi kenyataan, akan sangat sulit bagi bangsa Indonesia untuk bisa maju dan berkembang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang jelas, program Dua Anak Cukup dari zaman Pak Harto telah memberikan kesejahteraan khususnya bagi lingkungan di sekitar Puskesmas kami. Kita juga harus banyak belajar dari Presiden Soeharto tentang bagaimana membangun komitmen sekaligus menyelaraskan antara komitmen dan tindakan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Karena Presiden Soeharto telah mampu membuktikannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.